Anak harimau jilid 5. Nona cantik berbaju putih. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad, mendadak terdengar si naga sakti pembalik sungai berkata dengan sedih. Loh Ciam Pual, mungkin bocah itu sudah lari, lebih baik besok pagi kita langsung mencari Oh Tinsan untuk minta orang. Kakek berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya berulang kali, belum habis si naga sakti pembalik sungai menyelesaikan kata-katanya, ia T1 Ah berkata dengan gelisah. Tidak, besok pagi terlalu lambat, sekarang dan malam ini juga kita harus mencegah Lansi Giyok agar jangan pergi ke tempat kediaman bibiwanya. Si naga sakti pembalik sungai termenung sebentar, kemudian tanyanya dengan tidak habis mengerti. Loh Ciam Pual, apakah kau menganggap kita pusaka hutbun cinkeng tersebut berada di rumah kediaman bibiwanya Lansi Giyok? Yee aa, kemungkinan besar benar. Tapi menurut analisa pada umumnya, mustahil kalau si Gurdi emas peluru peraklan Hong Tai akan menyerahkan mestika yang amat berharga itu kepada seorang perempuan, mungkin saja dia menyimpannya di dalam makam raja-raja. Koma. Aku telah melakukan pemeriksaan setiap sudut makam tersebut dengan seksama, bahkan setiap sudut ruangan yang mungkin bisa dipakai untuk menyimpan kotak kecil itu pun sudah ku periksa. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Lansi Giyok yang bersembunyi di bawah tumpukan tali merasa gusar sekali, ia menduga pasti sekarang kalau kakek berjubah kuning yang berwajah ramah ini benar-benar, adalah sekomplotan dengan pembunuh-pembunuh ayahnya. Mungkin saja selama ini kakek berjubah kuning itu bersembunyi terus di dalam kuburan, mungkin juga dialah pembunuh ayahnya, sebab hanya orang yang berilmu begitu tinggi baru bisa membunuh ayahnya dalam sekali pukulan. Titik. Makin dipikirlan si Giyok merasa darahnya makin mendidih, hawa amarahnya yang memuncak membuat rasa takutnya sama sekali lenyap tak berbekas. Tapi, bila teringat akan kelihayaan kepandayan silat yang dimiliki kakek berjubah kuning itu, ia merasa putus asa, tipis rasanya harapan baginya untuk membalas dendam. Sementara dia masih termenung, si naga sakti pembalik sungai telah berkata lagi. Menurut apa yang Lociampu saksikan semalam, siapakah di antara Sam Hong Go Tu, lima tunggal dari tiga telaga, yang besar kemungkinannya sebagai pembunuh Lan Hong Tai? Kelima-limanya patut dicurigai semua titik. Sahut kakek itu setelah termenung sebentar. Lan Si Giyok menjadi mengerti sekarang, yang dimaksudkan sebagai Sam Hong Go Tu oleh si naga sakti pembalik sungai tentulah orang-orang yang menggunakan julukan Tu atau Tunggal pada permulaan namanya. Sambil memandang bintang yang bertaburan di angkasa, diam-diam ia mulai menghitung semua orang yang pernah dijumpainya semalam. Orang pertama yang dijumpai adalah Tsu Pithim, beruang berlengan tunggal, Kiong Tek Chong yang menggeledah seluruh badannya dengan tangan kanannya dikala ia jatuh pingsan. Kemudian adalah Tu Tui Tiko Ai, tongkat baja berkoki tunggal, Gui Pak Chong yang menusuk tubuhnya dengan tongkat besinya. Orang ketiga adalah si manusia bermuka hijau dan bergigi taring yang bernama Tugan Liao Pok, setan bengis bermata tunggal, Toan Kitin, besar kemungkinannya orang ini adalah pelaku pembunuhan atas diri ayahnya. Kemudian adalah si manusia berbisul besar pada kepalanya yang tertembus oleh senjata gurli emas. Orang itu diketahui bernama Tujok Siu, binatang bertanduk tunggal, Si Eugi, orang ini adalah satu-satunya orang yang mengetahui siapa pembunuh ayahnya, tentu saja mungkin juga orang itu adalah si binatang bertanduk tunggal pribadi. Pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam benaknya, mulai dari si kaki tunggal, si lengan tunggal, si metu tunggal dan si tanduk tunggal. Dari lima manusia tunggal ada empat di antaranya telah diketahui, lantas siapakah si tunggal yang kelima? Mungkinkah dia adalah kakek berambut perak yang telah menghajar dirinya hingga semaput itu? Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, Kontansa Jalan Jigiyok merasakan hatinya bergidik. Bayangan tubuh seorang kakek bermata sesat, bertubuh kurus kering, bermuka kuda dan bertelinga tunggal dengan cepat melintas dalam benaknya. Dengan perasaan bimbang dia lantas berpikir. Yee-aa, dia pun bertelinga tunggal dia pun kehilangan sebuah telinganya. Mungkinkah Empek adalah salah seorang dari Sam Hong Goethe tersebut? Sementara pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, mendadak terdengar si naga sakti pembalik sungai yang berada di atas tanggul berseru cemas. Lociampual, cepat lihat, di bawah tanggul sana tampak sesosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat. Dengan perasaan tergerak Lansi Giyok ikut melirik, dia saksikan si naga sakti Tio Lok Heng sedang menuding ke arah utara dengan cambang yang bergetar keras. Ehm, aku sudah melihatnya sahut kakek berjubah kening itu sambil manggut-manggut. Si Chai Soat segera mengerling sekejap ke arah Lansi Giyok, kemudian ujarnya kepada si naga sakti Tio Lok Heng. Empek Tio, mungkin dia adalah Lansi Giyok bukan, dia adalah Tuoh Chai Jin, manusia buas. Bertelinga tunggal tukas si kakek berjubah kuning sambil menggeleng. Sementara itu, meski Lansi Giyok yang bersembunyi di balik sampan sudah menduga kalau empeknya yang bertelinga tunggal kemungkinan besar adalah salah seorang dari Ngotu, Lima tunggal, namun setelah mendengar julukan manusia buas bertelinga tunggal tersebut, hatinya Toh merasa terkesiap juga sehingga tubuhnya menggigil keras. Terdengar kakek berjubah kuning itu berkata lagi dengan suara murung bercampur kesal. Sesungguhnya Lansi Giyok adalah seorang bocah yang cerdik, sayang pukulan batin yang dialaminya kelewat hebat sehingga membuat hatinya tak dapat tenang dan menyumbat semua kecerdasan otaknya. Hal ini ditambah lagi dengan pancingan si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan yang menggunakan pelajaran ilmu silat sebagai umpan, akibatnya mengurangi kecurigaan Lansi Giyok terhadap dirinya. Coba kalau bukan begitu, dengan kemampuan dari manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan mana mungkin dia dapat mengelabui Lansi Giyok. Lo Ciam Pue Sinaga Sakti Tio Lok Heng segera berkata sambil tertawa, jelek-jelek begini sudah setengah hidupku berkelana dalam dunia persilatan, berbicara soal luasnya pengetahuanku, sesungguhnya boleh dibilang lumayan juga, tapi setelah mendengar pembicaraan dari Lo Ciam Pue semalam, jangan tohlan si Giyok yang masih bocah, bahkan Bu Ampue yang sudah jago kawakan pun dibikin kebingungan dan tak habis mengerti dibuatnya. Tanda petik, kakek berjubah kuning itu menghela nafas dan manggut-manggut, sahutnya. Walaupun si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan termasyur karena kebuasan dan kekejamannya, dia pun terhitung seorang manusia licik, sayang kera kerjanya kurang mantap dan lagi tidak sabaran, lama-kelamaan Lansi Giyok pasti dapat mengetahui belangnya tersebut. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, dengan sorot metu berkilat si naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng telah menuka sumbari berseru keras. Lo Ciam Pue, coba kau lihat. Sambil berkata dia lantas menuding ke arah depan dusun. Kakek berjubah kuning itu berkerut kening sambil berpaling, tidak nampak bagaimana caranya menggerakkan badan, tahu-tahu dia sudah meluncur ke depan. Menyusul kemudian naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng dan si Chai Soat pun ikut berlalu dari situ. Waktu itu pikiran Lansi Giyok amat kacau, dia tak sempat memikirkan lagi apa yang berhasil dilihat Tio Lok Heng, kenapa kakek berjubah kuning itu berlalu dan mengapa si Chai Soat tidak membocorkan jejaknya yang bersembunyi di bawah tumpukan tali. Yang dipikirkan sekarang adalah cepat-cepat menyusup ke rumah kediaman bibiwannya tanpa diketahui orang lain. Dia tahu, meski kakek berjubah kuning itu telah pergi, tapi kemungkinan besar dia akan balik lagi, sebab itu dia tidak berani naik ke atas tanggul telaga tersebut. Angin malam berhembus lewat membawa udara yang sangat dingin, pelan-pelan Lansi Giyok yang bersembunyi di balik tumpukan tali dapat menenangkan kembali hatinya. Titik. Mendadak ia mendengar suara gelak tertawa yang amat keras berkumandang datang dari depan dusun sana. Lansi Giyok kenal suara tersebut sebagai suara sinaga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng. Tapi saat ini, dia sudah tidak menaruh minat lagi terhadap setiap perubahan yang telah terjadi di sekeliling tempat itu, karena dia sedang mempergunakan segala akal dan kecerdasannya untuk memecahkan kesulitan yang sedang dihadapinya. Pertama-tama, dia berpikir tentang kakek berjubah kuning yang berilmu tinggi itu. Ditingjau dari sikap hormat dan panggilan merendah dari naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng, dapat diketahui kalau kakek berjubah kuning itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia persilatan. Sekalipun kakek itu mungkin bermaksud untuk mendapatkan kotak kecil milik ayahnya dan telah menggeledah seluruh isi makam, namun belum tentu ia bersekongkol dengan Sam Hong Goh too. Dilihat dari sikap si kakek yang hingga kini masih belum tahu kalau kotak kecil tersebut sudah berada di rumah bibiwannya, bisa disimpulkan pula kalau orang yang bersembunyi di belakang meja dan menghantam dirinya sampai pingsan itu bukanlah kakek ini. Teringat akan kakek kurus berambut perak yang menghajarnya sampai semaput dari belakang itu, tanpa terasalan si Giyok membayangkan kembali si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan terbayang sampai ke situ, dengan cepat dia pun menjadi sadar kembali, semua siasat busuk dari manusia buas bertelinga tunggal pun kontan terungkap semua. Di samping itu dia membenci akan ketelolan sendiri, di mana manusia buas berhati busuk yang amat berbahaya telah dianggapnya sebagai sahabat karipayahnya. Padahal gerak-gerik maupun kera berbicara manusia buas bertelinga tunggal semenjak masuk ke dalam makam sudah mencurigakan sekali, tapi dia justru terkecoh dan kena dikibuli habis-habisan. Tentunya setelah menghajar dia sampai pingsan, Oh Tinsan lantas menyusun rencana kejinya, dengan pergi membeli Hyo dan Lilin, kemudian untuk mencari tahu tempat tinggal bibiwannya, mau tak mau dia pun melaksanakan rencana kejinya dengan amat berhati-hati. Masih untung dia tak sempat melihat jelas wajah aslinya sebelum dihantam pingsan dulu, kalau tidak mungkin selembar jiwanya sudah melayang sekarang. Tentang pemberian obat untuk menambah kekuatan, bisa disimpulkan kalau tujuan yang sebenarnya dari tindakannya itu adalah memberi kesempatan bagi dirinya untuk memasuki makam raja-raja dan mencuri pedang mestika dan kotak kecil yang tersimpan di situ. Tapi segera muncul kembali pikiran lain, lantas siapakah orang yang telah menyergap Oh Tinsan, merusak rantai penghubung pintu besi menuju makam raja-raja dan membawa lari pedang Jit Hoa Gwat Hwi Kiam serta dua buah kotak emas tersebut? Mungkinkah orang itu sudah lama bersembunyi di dalam makam? Atau mungkin kakek berjubah kuning yang tidak pernah meninggalkan makam? Atau bisa jadi juga si tongkat besi berkaki tunggal serta si beruang berlengan tunggal yang secara diam diam balik kembali ke situ? Kemudian bocah itu teringat pula sikap kaget bercampur rasa tercengang dari manusia buas bertelinga tunggal ketika menyaksikan tenaga dalamnya peroleh kemajuan pesat, mengapa begitu? Dia tak dapat memecahkannya. Tapi kematian dari si binatang bertanduk tunggal, jelas kematian tersebut disebabkan oleh tindakan kejam manusia buas bertelinga tunggal ketika ia disuruh pergi mengambil lair. Ia menduga, manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan sengaja membunuh orang itu, karena diakwatir binatang bertanduk tunggal membocorkan soal tersimpannya kotak kecil itu di rumah Bibiwan kepada orang lain. Sebagai mana diketahui, hanya si binatang bertanduk tunggal si Ye Ugi dan manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan sengaja yang mengetahui kabar berita tentang kotak kecil itu, tapi mungkin juga dikarenakan sebab-sebab lainnya. Makin dipikir dia merasa makin membenci akan kebodohan sendiri, tentu saja dia lebih-lebih membenci manusia buas bertelinga tunggal itu. Demikianlah, sambil berbaring di atas sampan sambil memandang bintang yang bertaburan di angkasa, tiada hentinya bocah itu membayangkan tentang lima manusia tunggal dari tiga telaga. Dia masih ingat dengan ucapan kakek berjubah kuning itu, kelima-limanya mencurigakan, dari sini dapat ditarik. Kesimpulan kalau manusia buas bertelinga tunggal pun merupakan salah seorang manusia yang patut untuk dicurigai. Berpikir sampai di situ, dia lantas bertekad untuk segera berangkat ke rumah. Kediaman bibiwannya mumpung malam masih kelam dan suasana di sekeliling tempat itu masih hening. Mendadak. Pemuda itu merasakan hatinya bergetar keras, dia merasa sampan kecil, itu sedang bergerak pelan ke arah depan. Tak terlukiskan rasa terkejutlan si Giyok menghadapi kejadian tersebut, perasaan hatinya yang baru tenang kontan saja menjadi tegang kembali. Dengan gugup dia melompat bangun dari balik tumpukan tali temali dia memandang sekitar tempat itu, tapi hatinya makin terperanjat lagi, ternyata bayangan dari tanggul sudah tidak nampak lagi. Sekeliling tempat itu hanya nampak air, sedang tujuh-delapan kaki di depan sana adalah hutan gelaga yang luas dan amat lebat. Bunga gelaga yang berwarna putih bergoy yang terhembus angin, sekilas pandangan mirip awan putih di angkasa. Begitu dia bergerak bangun, sampan yang mulai berjalan lambat pun mendadak meluncur ke depan semakin cepat. Tak terlukiskan rasa gugup dari lansi Giyok ketika itu, dia tahu di bawah sampan pasti ada jago lihai yang sedang mendorong sampan itu bergerak ke depan, tapi ia tidak tahu siapa gerangan orang tersebut dan mengapa membawanya menuju ke tengah telaga. Sementara itu sampan kecil itu bergerak makin cepat ke depan, kini sampan tadi sedang melesat ke arah satu-satunya jalan air yang bebas dari tumbuhan gelaga. Dengan gugup lansi Giyok lari menuju ke buritan sampan, tapi di sana pun dia hanya bisa menyaksikan gelembung air dan bunga ombak yang memercik di atas permukaan. Dengan perasaan gelisah di alantas bertanya kepada diri sendiri, siapakah orang ini tanda tanya? Siapakah dia? Mengapa membawa aku kemari tanda tanya? Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, bayangan tubuh seorang kakek bercambang yang berperawakan tinggi besar segera melintas di dalam benaknya, tanpa terasa ia berbisik. Ah 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 ah, jangan-jangan si naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng. Tanda petik. Sekali lagi dia melongo ke buritan sampan kebalik air yang bergelembung. Ya ah ah, sudah pasti perbuatan dari si naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng, hanya dia yang memiliki ilmu menyelam di dalam air yang begini sempurna, sekali lagi dia berguman. Dalam pada itu, sampan kecil itu sudah menembusi jalan air di antara tumbuhan jelaga yang lebat dengan kecepatan yang makin lama semakin tinggi. Dengan gugup lansi Giyok memperhatikan sekitar tempat itu, dia lihat jalan air itu luasnya cuma delapan depa, sekelilingnya penuh dengan tumbuhan gelaga. Setinggi satu kaki lebih, besarnya selengan bayi dan bunga berwarna putih seperti awan menyelimuti di atasnya. Cepat dia menenangkan hatinya dan berpikir lebih jauh, seandainya orang itu adalah si naga sakti pembalik. Sungai Tio Lok Heng, niscaya aku akan dibawa kembali ke perkampungan nelayan tersebut, tapi sekarang aku dibawa masuk ke dalam hutan gelaga yang begini luas dan lebat siapakah orang itu. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya dan cepat anak muda itu sadar kembali. Yaa, yaa, sudah pasti orang yang berada dalam air adalah perompak dari telah gahwan yang ngauh, demikian dia berpikir. Teringat akan hal ini, api kemarahan segera berkobar dalam benaklan si Giyok, sekali lagi dia menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan kanan, kemudian diangkatnya tangan tersebut ke udara siap melakukan penyerangan. Tapi, tatkala sorot matanya membentur dengan permukaan air di sekeliling sampan, telapak tangan kanannya yang sudah siap melancarkan serangan itu pelan-pelan diturunkan kembali. Dengan kemampuan tenaga serangan yang dimilikinya sekarang, tidak sulit baginya untuk membinasakan orang yang berada di balik perahu akan tetapi dasar sampan itu pasti akan remuk dan dia pun pasti akan tercebur ke dalam telaga dan mati tenggelam. Sementara itu, sampan kecil tadi sudah berbelok ke kiri berputar ke kanan menembusi hutan gelaga yang luas. Dalam waktu singkat Lansi Giyok sudah tak bisa membedakan lagi mana sebelah timur dan mana sebelah barat. Lansi Giyok benar-benar merasa sangat gelisah, dia tak ingin terjatuh kembali ke mulut serigala setelah lolos dari sarang harimau. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, cepat dia mengeluarkan senjata gurdi emas milik ayahnya. Seketika itu juga cahaya emas yang menyilaukan mata memancar keempat penjuru. Sambil menggenggam gurdi emas itu, Lansi Giyok merasa tegang sekali, selembar nyawa manusia dalam waktu singkat akan musnah di tangannya. Tapi demi keselamatan jiwa sendiri, mau tak mau terpaksa dia harus bertindak nekat. Cahaya emas berkelebat lewat, senjata gurdi emas yang panjangnya mencapai tiga depa itu tahu-tahu sudah menembus dasar sampan tersebut dan menusuk ke dalam air telaga. Menyusul tusukan itu, sampan kecil tersebut mengalami goncangan yang amat keras, ombak nampak menggelegar kemana-mana, darah segar pun memancar keluar dari dalam air dan menyebar ke sekeliling tempat itu. Lansi Giyok tahu kalau tusukannya berhasil melukai orang yang ada di dalam air, tapi dia tak berani segera mencabut keluar senjata gurdi emasnya. Tak selang berapa saat kemudian goncangan di bawah sampan kecil itu telah berhenti. Peluh dingin telah membasahi seluruh jidat, tubuh dan tangan kanannya yang menggenggam senjata gurdi emas itu, dia merasakan seluruh badannya sedikit agak gemetar. Lambat laun sampan kecil itu pun berhenti bergerak dan melintang di tengah jalan air tersebut. Setelah berhasil menenangkan hatinya, Lansi Giyok menghembuskan napas panjang dan mencabut keluar senjata gurdi emas itu, darah segar tampak memancar keluar mengikuti lubang pada dasar sampan itu. Dengan perasaan terkejut pemuda itu mencari kain dan menyumbat lubang pada dasar sampan tersebut. Tiba-tiba terjadi lagi goncangan keras pada sampan kecil itu. Lansi Giyok tahu, orang yang berada di dasar perahu itu belum putus nyawa, kemungkinan besar orang itu akan menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya untuk menarik dia masuk ke dalam air. Teringat akan bahaya tersebut, dia merasa agak gugup, padahal di atas sampan itu selain setumpuk tali hanya terdapat sebuah bambu sepanjang lima depa. Dengan cepat Lansi Giyok menyelipkan senjata gurdi emasnya ke pinggang kemudian dengan menggunakan bambu panjang itu dia mulai mendayung dengan sekuat tenaga. Dia mendayung tiada hentinya dan sampan itu pun berputar, tiada hentinya pula. Bila bambu itu mendayung ke kiri maka sampan itu pun berputar ke kiri, bila mendayung ke kanan, sampan itu pun berputar ke sebelah kanan. Melihat keadaan itu, Lansi Giyok menjadi gelisah sekali sampai mengucurkan keringat dingin, akhirnya dia berdiri termangu-mangu dan tak tahu bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan sampan tadi menembusi hutan gelaga tersebut. Sekarang permukaan air telaga telah tenang, warna merah pun sudah makin tawar, tapi air telaga yang bocor ke dalam sampan itu sudah mencapai beberapa inci. Lansi Giyok yang berada dalam keadaan seperti ini merasa gelisah bercampur gusar, dia takut berjumpa lagi dengan perampok lain. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara air memecah ketepian bergema tiba dari kejauhan sana. Lansi Giyok amat terperanjat, dia tahu lagi-lagi muncul perompak di tempat itu. Makin lama suara itu bergerak makin mendekat, agaknya suara itu berasal dari jalan air di sebelah kiri. Dengan cepat dia mengalihkan sinar matanya ke kiri, tampaklah pada ujung jalan air tersebut terdapat setitik bayangan abu-abu yang sedang bergerak mendekat, kemudian muncullah sebuah sampan kecil. Lansi Giyok kembali merasa gugup bercampur panik, sekali lagi dia mencoba untuk mendayung dengan bambu panjang, tapi sampan tersebut masih saja berputar-putar di tempat. Cepat sekali gerakan sampan kecil tersebut, hanya dalam waktu singkat sampan itu sudah berada tujuh kaki di hadapannya. Sadarlah Lansi Giyok bahwa tiada harapan lagi baginya untuk menyembunyikan diri, ia segera membuang bambu itu dan meloloskan senjata gurdi emasnya, kemudian sambil berdiri di ujung geladak, ia bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Lambat laun sampan itu makin dekat, sekarang dia dapat melihat seorang gadis bertubuh langsing, berambut panjang dan menyoren sebilah pedang berdiri di ujung sampan itu. Di buritan sampan duduk pula dua orang dayang berpakaian ringkas yang memegang dayung, di antara percikan air telaga, sampan kecil itu meluncur tiba dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Dalam waktu singkat sampan kecil itu sudah berada lebih kurang tiga kaki di hadapannya. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring. Kawanan tikus dari mana yang berani mendatangi benteng Wilimpeo di tengah malam buta begini? Berbareng dengan suara bentakan tersebut, gadis yang berada di sampan tersebut telah mengayunkan tangannya ke depan. Setitik cahaya bintang yang disertai dengan suara desingan angin tajam langsung meluncur ke tengah udara dan mengancam tubuh Lansi Giyok. Agaknya Lansi Giyok tidak menyangka kalau gadis itu begitu tak tahu aturan, dia lantas menduga kalau gadis itu pun seorang perompak. Serta merta dia melejit ke tengah udara dan meloloskan diri dari sambitan senjata rahasia tersebut. Peluung senjata rahasia tadi segera tercebur ke dalam air telaga beberapa kaki di belakang sampan. Kembali terdengar suara bentakan nyaring sekali lagi muncul beberapa buah titik cahaya tajam yang menyerang tiba. Lansi Giyok gusar sekali, dia menggetarkan tangannya, senjata gurdi emas itu segera menciptakan selapis cahaya tajam yang melindungi seluruh badannya. Traaang, 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 bentura nyaring yang memekatkan telinga segera berkumandang tiada hentinya. Seluruh ancaman senjata rahasia tersebut berhasil dipatahkan semua. Di saat Lansi Giyok sedang repot menghalau ancaman senjata rahasia itulah. Mendadak sampan kecil itu menerjang kehadapannya, kemudian tampak selapis cahaya tajam menyambar ke pinggang Lansi Giyok. Tak terlukiskan rasa kaget anak muda itu menghadapi datangnya ancaman, cepat tubuhnya melejit dan menjatuhkan diri ke dalam sampan. Berbareng dengan menyambar lewatnya dari sisi sampan kecil tersebut dan meleset sejauh dua kaki lebih. Lansi Giyok tak berani berayal, cepat dia menghantam pinggiran sampan lawan dengan ayunan telapak tangan kirinya, kemudian dengan cekatan dia melompat bangun, tapi tak urung bajunya basah kuyuk juga oleh air telaga yang telah menggenangi sampan kecil tersebut. Dalam pada itu, kedua orang dayang tersebut telah memutar sampannya dengan cekatan, kini sampan tersebut meluncur datang lagi dengan kecepatan tinggi menerjang sampannya. Lansi Giyok merasa cemas dan gusar menghadapi kejadian seperti ini dengan sorot metu berkilat dia menunggu datangnya terjangan dari sampan lawan. Sekarang dia dapat melihat jelas kalau gadis itu berbaju putih, sedangkan dua orang dayangnya berwarna hijau pupus. Gadis berbaju putih itu berusia 8-19 tahunan, bermata besar berhidung mancung dan berbibir. Kecil berwarna merah, mukanya berbentuk kuaci dan kulit badannya putih bersih titik. Belum habis Lansi Giyok mengamati gadis itu, sampan lawan kembali telah menerjang tiba. Gadis itu segera membentak keras, pedangnya dengan jurus Gin H.O.O. Cili, menusuk ikan leihi di sungai, langsung menusuk ke perut Lansi Giyok, sementara sampan itu pun langsung menerjang perahunya. Lansi Giyok amat terperanjat, dia tak berani menyambut datangnya ancaman tersebut, buru-buru tubuhnya melejit ke tengah udara titik. Belah am di antara suara benturan nyaring, air memercik keempat penjuru, sampan tersebut sudah kena tertumbuk sehingga terbalik. Setelah berhasil dengan terjangannya, sampan kecil itu meluncur lagi ke depan. Lansi Giyok yang berada di tengah udara dengan cepat meluncur ke bawah dan melayang turun di atas sampan yang terbalik itu. Sekarang dia baru mengetahui kalau pada ujung sampan lawan rupanya dilapisi dengan lempengan baja yang sangat kuat. Gadis yang berada di atas sampan itu pun nampak terkejut sekali, tampaknya dia tak mengira kalau lawannya yang paling ban terbaru berusia 5-16 tahun itu sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Tapi dengan cepat sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, agaknya baru sekarang dia dapat melihat kalau Lansi Giyok berwajah bersih dan menarik, setelah dewasa. Nanti Niscaya merupakan seorang pemuda tampan yang menawan hati. Lansi Giyok juga agak tertegun, dia saksikan senyuman gadis itu amat mempesonakan hati, terutama sepasang matanya serasa membetut sukma, penuh dengan pancaran sinar mempesona hati. Tampak gadis berbaju putih itu memberi tanda kepada kedua orang dayangnya dan sampan tersebut menerjang lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Tergerak hatilan si Giyok menghadapi keadaan seperti ini, dia bertekad hendak membereskan kedua orang dayang tersebut lebih dulu agar sampan itu tak ada yang mendayung, setelah itu dia baru berusaha untuk menaklukan si nona baja putih dan berusaha melarikan diri. Belum habis dia berpikir, sampan kecil itu sekali lagi telah menerjang tiba. Lansi Giyok tidak berdiam diri belaka, sebelum sampan lawan mencapai sasaran, dia telah melejit dahulu ke tengah udara. Ternyata gadis itu hanya merentangkan pedangnya saja di depan dada, ia tidak nampak berniat untuk melancarkan tusukan. Belah amtanda seru tubuh Lansi Giyok meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi di tengah percikan bunga air, ujung kakinya telah menginjak di buritan sampan. Kemudian sambil mementak keras dia lepaskan sebuah tendangan kilat menghajar pinggang seorang dayang berbaju hijau yang sedang mendayung perahu. Agaknya dayang berbaju hijau itu sama sekali tidak menyangka akan datangnya tendangan itu, saking kagetnya. Sambil membentak keras dia segera menceburkan diri ke dalam air. Percikan bunga air memancar keempat penjuru, dayang itu tahu-tahu sudah tercebur ke air dan menjadi ikan duyung. Lansi Giyok menjadi agak tertegun melihat hal itu, dia tahu bakal celaka kali ini, dayang tersebut sudah pasti pandai menyelam di dalam air. Belum habis ingatan tersebut melintas, dayang berbaju hijau lainnya telah mengayunkan dayungnya untuk menghantam ke pinggangnya. Dengan jurus Kim Kiam Teng Hei, jarum mas tenangkan samudera, Lansi Giyok mengayunkan senjata gurdi emasnya ke bawah menyapu dayung kayu itu. Belah am di tengah jeritan tertahan, dayung kayu di tangan dayang berbaju hijau itu terlepas dari genggaman dan mencelat ke tengah udara. Baru saja Lansi Giyok akan melepaskan tendangan lagi, si gadis berbaju putih itu sudah membentak nyaring, pedangnya secepat kilat menusuk datang. Bersamaan itu pula, dayang yang berada di dalam air mengayunkan pula senjata palu berantainya menyerang pinggang Lansi Giyok. Menghadapi kerubutan dari depan dan belakang, Lansi Giyok tak sanggup melakukan perlawanan lagi, dengan cepat dia melejit ke udara dan melayang kembali ke atas sampan yang telah terbalik itu. Melihat lawannya telah kabur ke sampan yang terbalik dengan wajah girang gadis berbaju putih itu segera berteriak keras. Tangkap dia. Bawa pulang ke benteng menunggu keputusan dari pocu. Baru saja perintah diberikan, dayang berbaju hijau itu sudah menyelam ke dalam air. Dua orang dayang itu segera memisahkan diri ke kiri dan ke kanan, kemudian bergerak mendekati sampan yang terbalik itu dengan kecepatan luar biasa. Lansi Giyok menjadi gugup setelah menyaksikan kejadian ini, karena dia sama sekali tidak tahu akan ilmu berenang, asal sepasang kakinya menempel di air, niscaya badannya akan tenggelam. Dengan cepat otaknya berputar, dia merasa satu-satunya jalan yang dimilikinya sekarang untuk kabur adalah secepatnya menaklukkan gadis berbaju putih yang berada di sampan itu, kemudian memaksa dua orang dayang tersebut untuk menghantarnya keluar dari sana. Berpikir demikian, dia lantas melejit ke udara, dengan gerakan Heian Keng Sui, burung manyar menyambar air, dia terjang ke arah sampan lawan, sementara senjata gurdi emasnya dengan jurus Kim Kut Sim, ular emas menjulurkan lidah, menusuk ke ulu hati lawan dengan disertai kilatan cahaya emas. Waktu itu, si Nona berbaju putih itu sedang melamun di ujung perahu, sebab itu dia tak mengira kalau Lansi Giyok bakal menerjang tiba sambil melancarkan serangan. Menanti dia sadar akan datangnya bahaya untuk turun tangan sudah tak sempat lagi. Maka sambil mementak keras, cepat-cepat dia mengundurkan diri ke buritan sampan. Lansi Giyok amat gembira, sambil mementak dia menerjang lebih ke depan, senjata gurdi emasnya diputar sedemikian rupa menciptakan beribu-ribu bayangan gurdi emas yang langsung mengurung seluruh badan gadis tersebut. Padahal waktu itu ujung kaki si Nona berbaju putih tersebut baru saja mencapai tanah, melihat datangnya cahaya emas yang mengurung tubuhnya dengan membawa desingan angin dingin, ia menjerit keras karena kaget, lalu dengan jurus Jiao Yan Huan Sin, walet lincah membalikan badan, cepat-cepat dia kabur ke dalam air. Sesungguhnya Lansi Giyok sama sekali tak berpengalaman dalam suatu pertarungan, ditambah lagi pertarungan tersebut berlangsung di atas sampan, pada hakikatnya dia tak pernah menduga kalau lawannya bakal kabur ke dalam air. Tau-tau pandangan matanya terasa kabur, dan bayangan tubuh dari gadis berbaju putih itu pun sudah lenyap tak berbekas. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giyok menghadapi kejadian seperti ini, sambil mementak keras sepasang lengannya diputar kencang kemudian secepat kilat tubuhnya meluncur ke bawah. Meskipun gerakannya cukup cepat akibatnya tubuh itu masih terlambat berapa depa untuk mencapai di atas sampan. Tak ampun lagi ia segera tercebur pula ke dalam telaga. Biu-ur tanda serubung air memercik setinggi beberapa depa, tubuhnya langsung tenggelam ke dasar telaga yang dingin. Secara beruntun Lansi Giyok meneguk beberapa tegukan air telaga, cepat-cepat dia menutup pernafasannya. Sambil berusaha keras untuk mengendorkan badannya, tapi senjata gurdi emasnya dipegang kencang-kencang. Sesaat sebelum tubuhnya tercebur ke dalam air tadi, telinganya secara lambat-lambat mendengar dua kali teriakan gembira dan sekali jeritan tertahan. Baru saja badannya tenggelam, sebuah lengan tau-tau sudah merangkul pinggangnya dan menyeretnya ke atas permukaan air. Tak selang berapa saat kemudian, tubuhnya sudah terseret keluar, belum lagi membuka matanya, anak muda itu sudah menghembuskan napas panjang-panjang. Mendadak terdengar seseorang menjerit keras Nona, cepat ceburkan lagi, dia belum pingsan. Lansi Giyok merasa amat terkejut, dia merasa menyesal sekali setelah mendengar ucapan tersebut, dia menyesal tidak seharusnya menarik napas panjang-panjang. Tapi segera terdengar pula Nona itu membentak keras, hayo cepat sambut tubuhnya dan baringkan ke atas. Sampan! Lansi Giyok baru tahu sekarang kalau orang yang menyeretnya keluar dari air adalah Nona berbaju putih itu. Baru saja ia mengendus baru harum semerbak, empat tangan dari dua orang darat tersebut telah menyambut tubuhnya. Kemudian dia pun merasa jalan darah tidurnya ditotok oleh gadis berbaju putih itu. Lansi Giyok mengetahui maksud hati dari Nona itu maka dia pun segera berlagak, seakan-akan sudah tertidur pulas. Setelah ditegur oleh nonanya tadi, ternyata sikap kedua orang dayang tersebut terhadap Lansi Giyok menjadi lebih sungkan, dengan cepat kedua orang itu membaringkan tubuh pemuda itu ke dalam perahu. Beluk tanda seru Lansi Giyok merasa pinggangnya agak sakit karena membentur ujung sampan, tapi dia menggertak giginya keras-keras dan tidak membiarkan mulutnya mengeluarkan suara. Kembali terdengar seseorang membentak nyaring, budak sialan, apakah tidak bisa pelan sedikit. Tak berapa lama kemudian, sampan itu terasa bergoyang keras, Lansi Giyok tahu si gadis dan kedua orang dayangnya telah naik ke atas perahu itu. Tanpa terasalan si Giyok membuka sedikit matanya dan mengintip ke depan. Kalau tidak melihat masih mendingan, begitu melirik, jantungnya kontan berdebar keras, mukanya pun turut berubah menjadi merah padam karena jengah. Rupanya seluruh tubuh si nona berbaju putih maupun kedua orang dayang itu sudah basah kuyup karena tercebur, dengan begitu pakaiannya menjadi melekat dengan badan dan terlihatlah seluruh lekukan badan mereka. Kedua orang dayang itu, yang seorang gemuk dan yang lain kurus, tapi payudara mereka kelihatan montok dan sudah matang. Sebaliknya gadis berbaju putih itu tampak memiliki potongan badan yang indah, selain payudaranya besar dan montok, pinggangnya amat ramping dengan pinggul yang besar, potongan badannya benar-benar aduhai. Terutama puting susunya yang sudah matang di ujung payudara, di bawah pakaian berwarna putih yang basah kelihatan menonjol keluar sangat menantang, di antara dengusa napasnya terlihat naik turun menantang, cukup bikin jantung orang berdebar keras. Lansi Giok hanya melirik sekejap kemudian memejamkan matanya rapat-rapat, jangankan melirik lagi, bahkan untuk bernapas lebih keras pun tidak berani. Mendadak terdengar gadis itu berseru kembali. Cepat kembali ke benteng, saat ini mungkin lopo cu sudah kembali ke benteng. Kemudian terdengar suara air memecah ketepian dan perahu kecil itu bergerak cepat ke depan. Lansi Giok berbaring di dalam sampan sambil memejamkan matanya rapat-rapat, kadangkala dia membuka sedikit matanya untuk mencuri lihat keadaan di luar sampan. Malam yang gelap mencekam seluruh jagad, bintang bertaburan di angkasa, tapi tidak nampak cahaya rembulan sehingga praktis suasana di sekitar sana gelap gulita. Kedua belah sisi jalan air penuh dengan tumbuhan gelaga yang bergoy yang menimbulkan suara gemerisik, kecuali itu hanya suara air yang memecah ketepian saja yang terdengar memecahkan keheningan. Walaupun Lansi Giok masih menggenggam senjata gurdi emasnya kencang-kencang, tapi ia tak berniat sama sekali untuk melompat bangun dan melancarkan serangan terhadap ketiga orang gadis itu. Ia cukup sadar, seandainya serangannya tidak berhasil maka bukan mustahil jiwanya akan terancam. Padahal dia tak pandai mengemudikan sampan, dia pun tak mengerti ilmu berenang, bahkan arah metu angin pun sudah dibikin kacau balau. Maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukannya sekarang adalah bersabar untuk sementara waktu sambil menantikan perubahan selanjutnya. Mendadak terendus bau harum semerbak menusuk penciuman pemuda itu. Lansi Giok merasakan hatinya berdebar keras, terasa olehnya bau harum itu aneh sekali dan cukup membuat jantung orang berdepak keras. Baru saja dia akan melirik, sebuah sapu tangan basah telah digunakan untuk menyekai jidatnya, kemudian dengan lembut bergeser ke bawah untuk menyekai air di atas wajahnya, selanjutnya dagunya, rambutnya, pipinya. Lansi Giok pura-pura tertidurnya, napasnya pun diatur sedemikian rupa agar gadis berbaju putih itu jangan sampai tahu kalau dia hanya pura-pura tidur, meski demikian dalam perasaan tegang bercampur gugup, dia pun dapat merasakan sesuatu kehangatan yang nyaman. Menurut dugaannya, orang yang menyeka wajahnya sekarang tak lain adalah si Nona berbaju putih itu. Jari tangan si Nona yang lembut seringkali menyentuh pipinya yang halus, hal ini membuat Lansi Giok merasa gatal tapi nyaman. Tak lama kemudian terdengar gadis berbaju putih itu berseru. Si O Lian, lepaskan tanda pengenal. Sampan yang sedang bergerak maju pun segera melambat dan akhirnya berhenti. Lansi Giok pun merasa gadis berbaju putih itu bangkit sambil maju ke depan, tahulah pemuda itu bahwa mereka telah mendekati benteng Wilimpeo seperti apa yang dikatakan si Nona tadi. Maka diam-diam dia melirik kembali ke sekitar sana, ternyata di sekitar sampan sudah tidak nampak tumbuhan gelaga lagi, mungkin mereka sudah berada di tengah hutan gelaga yang mendekati benteng Wilimpeo. Tampak si Dayang berbaju hijau itu membuat api lalu memasang empat buah lemtera kecil berwarna merah dan digoyang-goyangkan secara beraturan sekali. Lansi Giok tak berani mendongakan kepalanya, karena itu dia pun tak dapat menyaksikan keadaan di depan sana serta berapa jauh lagi jaraknya dengan benteng Wilimpeo tersebut. Tapi setelah budak berbaju hijau itu menggerakkan lemtera kecilnya, sampan kecil itu segera didayung kembali sehingga meluncur ke depan dengan cepat. Tak selang berapa saat kemudian, tiba-tiba Lansi Giok merasakan matanya agak silau, ketika dia mencoba melirik tampaklah olehnya ada sebuah lampu lemtera merah yang amat besar tergantung di tengah angkasa dan memancarkan cahaya keempat penjuru. Di atas lentera itu tertera huruf besar dari kertas putih, tapi berhubung jaraknya kelewat jauh, sehingga Lansi Giok tak dapat melihat dengan jelas. Kurang lebih 7-8 dipa dari lentera merah yang pertama, terdapat pula lampu lentera yang kedua, di atas lentera ini pun tertera huruf besar yang terbuat dari kertas putih. Tak lama kemudian, muncul pula lampu lentera merah yang ketiga. Sebuah bangunan benteng yang tinggi dan kokoh muncul jauh di belakang lentera merah yang ketiga, di samping itu Lansi Giok juga dapat melihat jelas ketiga huruf besar di atas lampu lentera merah tersebut yang berbunyi. W.I. Limpeo Dengan suatu gerakan cepat, sampan kecil itu menembusi bayangan pintu gerbang benteng Wilimpeo tersebut. Lamat Lumat Lansi Giok mendengar suara teriakan keras dari para penjaga di atas benteng, kemudian terdengar pula suara pintu benteng yang berat pelan-pelan dibuka. Sampan kecil itu pun makin melamban, sekarang pemuda itu baru merasa kalau mereka sudah berada tak jauh dari benteng tersebut. Pintu benteng yang lebarnya 8 dipa dan tingginya 1 kaki 2 dipa itu terbuat dari kayu besar, sewaktu dibuka pintu terangkat ke atas dan bila menutup pintu bergerak ke bawah. Dinding benteng maupun bangunan loteng terbuat dari batu-batu cadas yang besar dan kuat, selain kokoh juga mendatangkan suasana seram bagi yang melihatnya. Lansi Giok yang mencoba melirik ke arah depan, segera merasa kagum sekali, dia tak habis mengerti bagaimana caranya membangun benteng yang begitu kokoh di dalam telaga yang begitu luas. Sementara dia masih termenung, sampan kecil itu sudah meluncur ke bawah pintu gerbang benteng itu. Berpuluh-puluh orang lelaki kekar, dengan hormat berdiri di kedua belah sisi bangunan benteng, mereka rata-rata bermata besar, beralis tebal dan membawa senjata garpu yang memancarkan cahaya tajam. Menyaksikan kesemuanya itu, Lansi Giok segera sadar bahwa dia yang baru lolos dari gua harimau kini sudah terjerumus lagi ke dalam sarang naga, untuk melarikan diri dari benteng sekokoh ini nampaknya tidak lebih mudah daripada melarikan dari dusun nelayan. Ketika puluhan lelaki kekar itu menyaksikan si nona dan kedua orang dayangnya berada dalam keadaan basah kuyuk, paras muka mereka segera berubah hebat, mereka tahu kalau ketiga orang gadis itu telah menjumpai jago lihai di tengah telaga. Padahal mereka tahu kalau ilmu silat yang dimiliki nonanya sangat lihai, bila nona yang lihai pun bisa dipaksa tercebur ke dalam air, dari sini dapat diketahui kalau kepandaian silat yang dimiliki orang itu pasti lihai sekali. Tapi setelah mereka saksikan Lansi Giok yang tergeletak dalam sampan, puluhan orang lelaki kekar itu kembali dibuat tidak habis mengerti, tiada orang yang percaya kalau nona mereka telah dipaksa terjun ke dalam air oleh seorang bocah yang baru berusia 5-16 tahun tersebut. Tiba-tiba terlihat nona berbaju putih itu memberi tanda, sampan kecil itu pun segera berhenti. Lansi Giok sadar bahwa dia bakal celaka, setelah sampai di dalam benteng, niscaya dia akan diserahkan kepada kawanan lelaki kekar itu untuk dijebloskan ke dalam penjara air. Sambil bertolak pinggang gadis berbaju putih itu memandang sekejap sekeliling karena, puluhan orang lelaki itu pun cepat-cepat menundukkan kepalanya dengan ketakutan. Apakah Lopochu telah kembali gadis itu segera menegur dengan suara dalam? Seorang lelaki bercambang segera menyahut dengan kepala tertunduk dan sikap hormat. Lapor nona, Lopochu belum kembali. Dengan perasaan kaget bercampur keheranan, gadis berbaju putih itu berkerut kening, kemudian tanyanya lebih jauh. Tengah hari tadi, Be Congkan telah mengutus siapa untuk menyambut kedatangan Lopochu? Tui kengkui, setan pengejar ikan paus. Ye ewang, salah seorang di antara tiga setan kembali lelaki bercambang itu menjawab dengan sikap yang sangat menghormat. Kemudian setelah memandang sekejap ke pintu belakang, lelaki itu menambahkan. Barusan, Be Congkan telah mengirim pula dua setan lainnya untuk menyambut pocu. Tampaknya nona berbaju putih itu merasa agak lega setelah mendengar ucapan itu, dia lantas mengangguk dan memerintahkan sampan untuk bergerak maju. Tiba-tiba terdengar lelaki bercambang itu bertanya dengan sikap hormat. Nona, apakah metu-metu itu perlu ditahan di sini untuk diperiksa? Lan Si Giyok merasa terkejut sekali, tanpa terasa dia menggenggam senjata gurdi emasnya kencang-kencang. Tidak usah, aku masih ada persoalan yang hendak ditanyakan kepadanya. Tukas nona itu dengan suara dalam. Selesai berkata, sampan kecil itu sudah bergerak melewati pintu benteng tersebut. Lan Si Giyok menjadi lega kembali setelah perahu itu meneruskan perjalanan. Entah berapa lama sampan kecil itu bergerak maju menembusi jalan air di dalam benteng, di sekeliling tempat itu penuh dengan bangunan rumah dan loteng yang terbuat dari batu hijau, meski di tengah kegelapan namun suasana tetap terang-benderang, sebab setiap berapa kaki tampak sebuah lampu lentera. Bangunan benteng Wilimpeo itu benar-benar luas sekali, setelah melalui jalan air yang menembusi berapa rumah besar, akhirnya mereka baru memasuki sebuah pintu air, menyeberangi jembatan berbentuk bulan dan berhenti di depan sebuah pintu gerbang berwarna merah. Apa yang terlihat di sepanjang perjalanan, membuat Lan Si Giyok merasa putus asa karena dia merasa harapannya untuk melarikan diri tipis sekali. Tempat apakah benteng Wilimpeo ini sarang perampokkah? Atau suatu markas besar dari suatu perkumpulan besar dalam dunia persilatan? Atau mungkin tempat pertapaan seorang jago persilatan yang mengasingkan diri selama ini, belum pernah ia mendengar ayahnya menyinggung tentang hal ini. Tapi ada satu hal yang bisa diduga olehnya, Lopocu dari benteng Wilimpeo ini sudah pasti adalah seorang kakek yang berilmu silat sangat tinggi. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dia teringat kembali akan dendam sakit hati ayahnya, maka pikirnya lebih jauh. Kalau toh Lopocu dari benteng ini merupakan jago silat yang berilmu tinggi, mengapa aku tidak mengangkatnya menjadi guruku? Belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya dia merasa tubuhnya telah digotong oleh dua orang dayang. Kemudian senjata gurdi emas itu pun diambil oleh si nona berbaju putih tersebut. Dengan cepat lansi Giyok tersadar kembali dari lamunannya, kembali dia berpikir, Jiwaku sendiri pun belum tentu bisa dipertahankan buat apa aku mesti berhayal yang bukan-bukan tanda tanya. Tiba-tiba ia mendengar gadis berbaju putih itu sedang menegur dengan suara nyaring. Xiaoqi, apakah kau tak dapat mengangkat kepala itu lebih ke atas sedikit? Lansi Giyok merasa kepalanya segera terangkat lebih tinggi sehingga terasa nyaman sekali, tapi bersamaan itu pula Lansi Giyok merasa kebingungan, dia tak habis mengerti apa sebabnya nona itu bersikap begitu baik terhadap dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sorak-sorai yang penuh kegembiraan berkumandang datang. Nona telah datang, Nona telah pulang oleh karena nona berbaju putih itu berjalan di samping Lansi Giyok. Maka bocah itu tak berani membuka matanya, secara lamat-lamat dia hanya merasa dirinya dibawa masuk ke dalam sebuah pintu berbentuk bulat. Suara langkah dan sorak gembira mendadak terhenti, sekelompok pelayan yang datang menyambut segera berhenti dan menjadi hening, agaknya mereka sedang dibuat tercengang oleh kehadiran Lansi Giyok yang digotong Siaulian serta Xiaoqi. Kemudian ia mendengar pula Nona berbaju putih itu berseru cepat. Kalian segera menyiapkan air untuk membersihkan badan dan hidangan malam. Suara langkah yang ramai kembali terdengar, kali ini pelayan-pelayan tersebut pergi menjauh. Kemudian ia merasa digotong masuk menaiki undak-undakan dan memasuki sebuah ruangan. Kembali terdengar gadis itu berseru. Letakkan dulu di atas tempat duduk bersulam. Lansi Giyok tidak tahu bagaimanakah bentuk tempat duduk bersulam itu, ia hanya merasakan badannya dibaringkan di atas tempat yang empuk dan nyaman di mana tangannya menyentuh terasa tempat itu empuk sekali. Kemudian kedengaran Nona itu berkata lagi dengan suara yang jauh lebih lembut. Sekarang kalian berdua boleh pergi membersihkan badan dan berganti pakaian. Dua orang dayang itu mengiakan lalu berlalu dari situ. Cahaya lampu dalam ruangan itu terang-benderang membuat Lansi Giyok merasa agak silau. Lambat-lambat. Dia pun mendengar suara bisik-bisikan lirih di kejauhan sana. Tapi Lansi Giyok tahu kalau tak jauh dari situ masih berdiri beberapa orang dan ia pun tahu kalau si Nona berbaju putih itu telah pergi. Tak selang berapa saat kemudian, suara lirih tadi kedengaran makin mendekat, tampaknya seperti berjalan ke arahnya. Titik kenapa dia masih tidur terus mungkin jalan darahnya ditotok oleh Nona. Oh oh oh, tampan sekali wajahnya titik. Siawho, jangan sentuh dia hati-hati kalau kulitmu disayat oleh Nona. Tanda petik. Nona berbaju putih itu telah balik kembali ke situ. Benar juga, segera terendus bau harum semerbak yang merangsang hati, disusul sebuah tangan menghantam pelan di atas jalan darah Miabun Hiat di tubuhnya. Lansi Giyok tahu kalau si Nona sedang membebaskan jalan darahnya, maka dia berpura-pura menghembuskan napas panjang, menggeliat dan pelan-pelan membuka matanya. Tapi sinar matah yang silau segera membuat sepasang matanya terpejam kembali. Ketika biji matanya berputar dia saksikan Nona berbaju putih itu masih tetap mengenakan pakaiannya yang basah, sedang di tangannya membawa beberapa setel pakaian, dia sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum manis. Lansi Giyok pura-pura terkejut, cepat-cepat dia melompat turun dari atas tempat duduk, lalu dengan tangan kiri melindungi muka, tangan kanan melindungi dada, dia bersikap dalam posisi siap-siaga. Sementara sepasang matanya yang jeli berlagak memandang Nona berbaju putih itu dengan tegang. Tindakan Lansi Giyok yang sangat tiba-tiba ini, kontan saja membuat beberapa orang dayang tersebut menjadi tertegun dan gelagapan dibuatnya. Sinona berbaju putih itu sendiri masih tetap bersikap tenang, malah sekulum senyuman segera menghiasi bibirnya setelah menyaksikan ketegangan Lansi Giyok. Ini membuat sepasang payudaranya turut bergoncang keras mengikuti suara tertawa cekikikannya.